Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan ini saya akan mengetes Durux Interceptor MR Atau Duceptor MR Duceptor ini memiliki fungsi untuk Memanipulasi signal MAV atau MAV 0-5V Berdasarkan Tegangan input MAV atau MAV dan RPM Disini sudah saya siapkan skenario untuk pembacaan Dari ECU melalui port OBD2 Ini 28kpa pembacaannya Sedangkan yang bawah ini yang warna hijau Ini tabel untuk manipulasi dari signal Di Duceptor MR Ini kalau digas dia ke kanan RPM Ke bawah juga karena perubahan dari MAV sensornya Dari 29kpa ini kita akan mencoba Mengubah nilai pengalinya atau multiplier Kalau dikali 1,0 berarti tidak ada perubahan Kalau dikurangin berarti berubah tegangannya menjadi lebih kecil Kalau diperbesar dari 1 Akan ditambah Dan ini akan mempengaruhi bukan injektor Oke saya coba tambah disini Dari 1,0 menjadi 1,2 aja 1 oke Bawahnya juga Karena dari sistem interpolasi Pembuatannya jadi linear Oke ini berubah jadi 31 Asalnya 28 Jadi perubahan disini Diubah juga disini bisa Akan merubah Oke Sekarang saya akan coba kurangin lagi Dari 21kpa Saya ubah Saya ubah Kembalikan ke nilai semula Oke Sebelah sini belum Ini dia akan kembali lagi ke nilai Mendekati 28,29 Oke Sudah di 28kpa Sama juga Kalau dikurangin lagi Dia Jadi berubah Seperti ini 26 Ke 5 Dan akan terjadi perubahan suara mesin juga Saya balikkan lagi aja Oke seperti itu Ini aplikasinya bisa untuk manipulasi tegangan map Atau map sensor Biasa Ditambahin Bensinya Atau dikurangin Bisa memanipulasi dari sensor ini Bisa juga Misalkan ada Perubahan Modifikasi di Hosting dari map Sensor Atau pipa-pipa jalur pipa Ada Diperlukan penyesuaian signal Bisa menggunakan Ini bikin kurva lagi Bisa juga Untuk aplikasi Aplikasi Turbo Yang butuh Lebih Bensin berlebih Selain Duseptor MR Bisa juga menggunakan Duseptor MR Untuk manipulasi Tanpa RPM Jadi maaf aja Atau map aja Oke begitu saja Terima kasih Amin Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Si Sampai jumpa